Pak Jokowi nonton konser aku aja gak pernah Selesai SMA Saya gak mau terima uang dari Papa Berantem sama Memes Karena waktu itu Kevin baru umur satu tahun Aku dibilang egois Bravo Maestro Itu yang namanya Garuda di dada Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku Aku liat maaf aja Jokowi The One adalah program JokroTV Yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting Menjadikan Indonesia lebih baik Di bidangnya masing-masing Adi MS Sang Maestro yang menjadi cebong Karena Jokowi dibuli Adi Mulyadi Sumaat Maja Atau Adi MS 60 tahun Adalah maestro musik sesungguhnya Berkarir sejak 1980-an Ia mencipta lagu Menjadi komponis, arranger, Serta juga konduktor orkest symphony Ia musikus idealis Rangkaian penghargaan musik nasional dan internasional diraihnya Twilight Orchestra yang dipimpinnya Menjadi orkest symphony Indonesia pertama yang manggung di Eropa Sejak 2014 Ia menjadi pendukung presiden Jokowi Ia dimaki sebagai cebong terdungu Keterlibatannya dalam politik Tidak membawa keuntungan finansial baginya Dia memperjuangkan Jokowi Karena ia percaya Mirsa Cokro TV Kali ini di acara Duan Kita memperoleh kehormatan untuk mewawancarai Bertemu dengan seorang artis seniman musisi Indonesia ADMS Seorang musisi yang kontribusinya terhadap Perkembangan musik di Indonesia Dan dalam kampanye Indonesia di dunia internasional Itu sudah sangat kita kenal bersama Nah yang menarik adalah Pertama-tama tentu saja kalau dari ADMS Apa yang paling kita ingat Tentu saja adalah ketampanannya Percaya atau tidak Coba kita lihat wajah ADMS sekarang Percaya enggak bahwa usia dia Pada bulan Oktober ini adalah 61 tahun Ini yang bikin banyak pria marah Sebenarnya dengan ADMS Kok gantengnya awet ya Nah tapi tentu saja kita enggak bicara tentang Resep-resep mengawetkan ketampanan itu disini Yang kita akan bicarakan tentang Apa yang dilakukan oleh ADMS Dalam musik Indonesia Kembali saya katakan Kalau kita ingat nama ADMS Yang kita ingat adalah Kalau orang dari generasi saya Barangkali kita masih bicara tentang musik pop Vina Pandu Winata Dan kawan-kawan Tapi sekarang barangkali yang paling akan kita ingat adalah Bahwa dia adalah seorang konduktor Seorang arranger Orang yang membawa orkestra Indonesia Ke berbagai Dengan cara yang membanggakan Nah saya mau tanya nih Ke Mas Adi Kita mulai nih wawancaranya Anda itu menjadi berbeda dari banyak orang Karena pilihan Anda tadi Dan Anda memilih Masuk ke dalam musik seserius itu Orkestra Mungkin klasik Pada era dimana mungkin musik Indonesia Didominasi bukan oleh musik-musik semacam itu Itu tahun 80-an Kalau enggak salah Mas Adi ya Ketika kita masih bicara tentang lagu pop Lagu yang mudah dicerna Lagu yang barangkali mendayu-dayu And then all of a sudden datanglah ADMS Dan Anda memilih sebuah musik yang barangkali tidak populer di negara ini Anda bisa cerita enggak Kenapa Anda ketika itu memilih itu Dan seserius itu jadinya Silahkan Assalamualaikum Wr. Wb Bang Adi Dan teman-teman sahabat-sahabat CokroTV Yang saya hormati Saya yang berbangga untuk menjadi tamu Dari CokroTV Yang sekarang namanya program The One Ini berbangga sekali terima kasih Kalau ditanya kenapa saya waktu itu memilih bersikap seperti itu Aku sendiri kalau ditanya saat ini setelah berapa tahun yang lalu ya Itu 40 tahunan yang lalu Aku sendiri kadang-kadang heran Jadi hidupku itu penuh dengan kegilaan yang aku juga gak ngerti Pada waktu aku lulus SMA Kan Bapak punya perusahaan yang lumayan besar lah gitu ya Tahun berapa Mas? Dia 79 lulus SMA Nah itu Bapak kan ada pabrik Teraso yang supply Kalau lihat Sarinah itu gedung Sarinah Terus terminal 1 Apa namanya Airport Cengkareng itu Bapak ikut supply itu Teraso Ubin Teraso gitu Gak ada yang nerusin Saya diseminta nerusin 8 bersaudara Semuanya punya bidang masing-masing Gak suka bisnis Saya ditekan Bukan ditekan ya Dibujuk untuk berbisnis gitu Saya bilang gak bisa Mau dikasih Mas berlian di depan mata Kalau hidup saya gak bahagia disitu Buat apa? Saya bilang sama orang itu apa Hidup kita cuma sekali Saya pengen hidup sekali Yang membahagiakan aku Dan yang membahagiakan itu musik Ijinkan aku untuk jadi musisi Saat itu untuk jadi musisi itu kan Boleh dibilang itu keluarga kelas 2 Boleh dibilang ngapain Masa depan gak jelas gitu Tapi statement itu Aku buktikan sendiri Dengan bikin riset Sesama musisi-musisi senior Yang udah eksis waktu itu Aku pelajari pola hidupnya Apa benar gak bisa hidup dari musik Ternyata enggak Ada yang memang Kurang mengelola keuangan Tapi banyak yang Aman-aman aja gitu ya Nah jadi Aku makin yakin Akhirnya Muncul keputusan Pak Papa punya anak 8 Satu Produk gagal Anggap aja gagal lah gitu Gak apa-apalah gitu ya Saya akan fight gitu Nah Saya bilang sama orang tua Selesai SMA Saya gak mau Terima uang dari papa Jadi saya satu-satunya Dari 8 bersaudara yang Sejak lulus SMA Sampai sekarang gak Terima uang pendidikan Padahal yang lainnya Adik kakak tuh ada yang Di UI Amerika Philadelphia Macem-macem gitu ya Lulusan macem-macem Aku gak Nggak ngalamin itu Terus yang Kedua Udah jadi musisi Waktu itu Yang tadi Bang Ade bilang Melawan arus itu Bener Pada saat aku Diminta untuk Rekaman Vina Menggarap album Vina Nah itu kan Lagi model-modelnya Musik-musik Rinto Haraka Pancapondah yang Ya relatif Lebih simpel ya Chordnya sedikit Instrumentasi sedikit Gitu ya Bagus Bukan satu Lebih jelek dari yang lain Ini beda Di genre aja Cuma aku gak cocok Dengan genre itu Aku pengen di genre yang Ada orkestranya Musik-pop Dengan orkestranya Karena mahal Akhirnya ujung-ujungnya Aku memaksakan diri Untuk Rekod label Gak usah mikir Soal mahal Murah Kalau keberatan Soal biaya Saya gak terima uang Jadi untuk Kedua kalinya Aku agak gila Gitu ya Rekaman pertama Vina itu Aku garap Satu album Gak dibayar Sepeserpun Demi Supaya bisa Membiayai orkestra Gitu Akhirnya Alhamdulillah sukses Nah sejak itu Aku dipercaya Kegilaan ketiga Ya waktu Udah 12 tahun Di musik pop Di musik pop Itu kan Bikin Kaset Waktu itu Bikin Lagu-lagu Iklan Gitu ya Jadi secara Finansial sih Aman sekali Tiap tahun Pasti aku Ke New York Ke LA Untuk ikut Masterclass Workshop Dan lain sebagainya Beli buku Segala macam Tiba-tiba Tahun 91 Ketemu Odi Agam Temanku Indra Dia Nawarin Bikin orkest Wah Ini pucuk Dicinta ulam Tiba Stop Tiba-tiba Aku Stop dari Conversion aku Hidup tuh Jadi susah Banget Orkestra Apaan tuh Itu tahun 91 Itu apa Nyari sponsor Susah Nyari penonton Gak gampang Nyari musisi Lebih susah lagi Jadi Itu Apa boleh dibilang Kegilaan ketiga Twilight Twilight Orkestra Orkestra yang paling lama Yang survive Yaitu hampir 30 tahun Tahun depan 30 tahun Jadi dimulai Tahun 91 91 Oke Tapi tadi loncat Sebetulnya Mas Adi Mas Adi Lulus SMA Ya Terus gak sekolah Sama sekali Enggak Aku Bukan Gak suka Apa Gak Bukan gak pengen Menuntut ilmu Lebih tinggi Yang aku pengen Itu menuntut ilmu Untuk musik Nah Musik itu Gak dibiaya Gak setuju orang tua Aku mesti fight orang tua Aku gak ada Pilihan lain Yaudah Papa Gak usah Susah Gak usah Mikirin aku Aku gak minta duit Sepasar pun Cuma numpang makan Numpang tidur Di rumah Tapi aku gak Gak mau terima uang Tapi Pilihanku Aku belajar Orkestrasi Conducting Semua sendiri Pake uang sendiri Aku ke Amerika Belajar sound engineering Itu juga uang sendiri Dari ngamen Maksudnya ngamen itu apa? Pokoknya kerja dari musik Musik kan dibilang Dulu kalian warga kelas 2 Seolah-olah gak bergensi Apa segala macem Oh gitu ya Jadi Kadang-kadang orang malu ya Melakukan itu Kalau aku melihatnya Kok Itu gak Gak haram ya Gak artinya gak merugikan orang Gak Kenapa ya Kenapa mesti orang malu? Jadi Oh karena kayak ngamen gitu ya Yaudah sekalian Sampai sekarang Aku kalau ngomong Aku bermusik Mau pake taksido Kendak orkestra Aku ngomong ngamen aja Emang Mau apa? Aku bahagia Sorry ini Boleh gak dijawab sih Tapi waktu itu Orang tua Marah gak sih? Ya awalnya Takut Masa depan si Adi Gimana Yang lain Di keluarga aku tuh Macem-macem Ada dokter Ada Arsitek Ingenior mesin Ingenior metalurgi Ekonomi Seni rupa Semuanya sekolah Yang bener gitu ya Kecuali aku Jadi kan khawatir Dari sisi sekolah ya Jadi memang ketika itu Dipilih secara Mas Adi memilih secara Sadar sepenuhnya Bukan karena anak bandel ya Memang akan hidup dari musik Mungkin aku bandel juga sih Bandelnya tuh Gimana ya Bandel aneh Aku juga kadang-kadang mikir Dari jaman sekolah tuh Orang-orang nge-gang Aku gak mau nge-gang gitu Cuma kalau ada Yang dibully Pasti aku bela gitu Berantem-berantem Agak lumayan sering berantem sih Waktu jaman sekolah gitu Bukan ngejago Bukan Tapi kalau ada temen Di Aniaya gitu Atau di Ledek gitu Biasanya aku Langsung Kenapa loh Jadi apa Belain orang Hidupku banyak Belain orang Oke Ini nih Nah terus Jadi kalau dibilang Bandel ya Bandelnya itu gitu Yang lain-lain Oh mungkin Aku bukan pelajar yang Linier gitu Yang dateng ke sekolah Terus Pokoknya tertib Enggak Kalau Suatu ketika Ada guru fisika Aku ingat Tokio itu Menjelasin sesuatu Aku gak jelas Kemudian Aku tanya ini Tanya itu Tanya itu Terus dibilang Kamu sok pinter Aku langsung keluar Keluar dari kelas Keluar dari kelas Masa bodoh Terus aku pulang Bukan main Aku gak main Tapi Ke rumah Menurut aku Daripada aku jadi Kambing congek gitu Kita suruh Nelen yang Aku juga Kurang paham Di bagian tertentu Aku belajar sendiri aja Di rumah Kemudian aku latihan piano Waktunya lebih produktif Wow Ini Oke ini Harus ada warning Buat para penonton ya Ini terutama Kalau penontonnya Anak-anak muda Ini Don't try this at home ya Oh bener-bener Lain Jamannya beda Jamannya beda Jangan Jangan ditiru Tapi kan ada pertanyaan Mas Waktu itu kan Tetap belum musik serius Nah Itu sebetulnya Minat-minat awalnya Untuk masuk ke Musik yang Orkestrasi Masa sih cuma gara-gara Diajak Odi Agam Terus terjun ke Twilight Orchestra Bukan Bukan Passion aku Sebenarnya musik klasik Dulunya Awalnya Awalnya cuma Cuma piano klasik Bukan orkest Terus semakin lama Ke orkest Tapi begitu Berkiprah Berkarir Musik setelah lulus SMA Aku sadar Aku sadar Waduh Ngorkes di Indonesia Tuh Apa ya Nggak make sense sama sekali Fasilitasnya Nggak ada Ekosistemnya Sangat-sangat jauh dari Mamadai gitu Nggak mungkin hidup Tapi passionku disitu Nah Akhirnya apa Malam tuh Aku pasti denger Beethoven Denger Klasik lah gitu ya Tapi Siang Aku kerja Di studio Di Fluid Jackson Studio Bikin album Vina Chrisye Puta Likomahua Pulang lagi Klasik lagi Orkesta lagi Jadi aku sadar Realistis Bahwa Untuk bisa Survive Cari duit gitu ya Supaya aku bisa Beli buku Bisa ke luar negeri Nonton konser Orkestra Memperluas wawasan Aku butuh uang kan Uang Dari bikin musik iklan Dan musik pop Alhamdulillah Aku dapat Banyak penghargaan Silver records Golden records Dari BSF award Macem-macem Jadi artinya Making money Tetapi Alhamdulillah Ada Kreativitas yang Aku bisa lakukan disitu Nah Sambil tunggu momentum Aku nggak nyangka Bahwa tahun 91 Ketemu Odi dan Indra itu Yang Ngajakin orkest Tadinya itu pun Aku tolak Ah nggak Nggak Itu orkest susah Lo nggak tau aja Sebelum itu kan Aku pernah beberapa Event Bentuk orkest Eventnya selesai Orkest aku bubarin Namanya suka-suka Ada yang Yang kasih namanya Selalu I.O nya Ada nama ADMS Light Orchestra ADMS Orchestra Macem-macem Aku terserah Nggak peduli nama Begitu Mereka ngajak Aku tolak Terus Resminya Sebenarnya tahun 92 Aktifnya Berdirinya Tahun 91 Aktifitas Tapi Legalnya itu Sebenarnya 92 Karena aku nggak yakin Nah begitu Yakin Putus Aku tinggalin Sementara waktu itu Bener-bener Yang namanya Job Itu berdatangan Kasih Job untuk lagu iklan Lagu film Lagu kaset Album gitu ya Rekaman pop gitu ya Maaf Aku udah nggak bikin itu Belagu banget Padahal butuh duit Tapi Aku nggak bisa mendua gitu Fokus gitu ya Berantem sama memes Karena Waktu itu Kevin baru umur Satu tahun Aku dibilang egois Kok kamu egois Mau nanti Anak kita Kalau ini Gimana nyokalanya Kalau nggak ada duit gitu Wow itu Turun banget Dari segi finansial Wah susah banget Tapi dikit Demis dikit Ya Akhirnya Aman Anda tuh memang Nekat jadi dari awal ya Mas Adi Kembali di era Ketika Masih di Jackson Ya Itu waktu itu Terjadi Konflik Batin nggak Konflik idealisme Nggak Anda diminta Untuk membuat Lagu-lagu Yang menurut Anda Ya ini sih Bukan lagu Ini namanya Ini bukan kesenian Ini Nggak Aku Realistis Pop Aku Nggak terlalu Passionate Sekali Aku lebih Passionate Untuk Musik klasik Saat itu Tapi Bukan artinya Aku nggak bisa Dengar musik pop Aku nikmati Nah Begitu aku lihat Aku hanya bisa hidup Nyari uang Saat itu Dengan musik pop Yaudah Aku coba Explore Apa yang bisa dibuat Lebih bagus Yang challenging Di musik pop Ini apa Mulai aku kenal Apa Denger nama Barry Manilo Carpenters Pokoknya Toko-toko musik pop Itu yang Popnya bukan pop Yang Yang simple Sederhana Tapi orkestrasi Carpenters itu Simple Tapi Coba lihat Bangunan Aransemennya Cara Ngasih high hat Itu Detail sekali Bukan sembarangan Jadi aku lihat Ternyata musik pop Bisa ya Digarap Secara serius Challenging juga Udah Akhirnya Aku kerjakan musik pop Bukan dengan terpaksa Tapi Dengan Passion Apalagi aku Ngerjain dengan Orkestra Tiba-tiba aku mau Orkestra dengan Filipin Orkestrasi di Filipin Kan Belagu banget Kesannya kayak Siapa lu Ya itu Aku akhirnya gak mau Dibayar Udah bayar Honor ku semua Buat Orkestrasi Filipin Tapi itu kan yang di awal Mas Adi Kemudian kan Selama bertahun-tahun Dari 80-an Sampai tahun 90 itu Anda tetap Kekeh Berada di jalur Pop itu Ya Nah Kalau yang pertama Oke lah Sampai ke Filipin Tapi yang berikut-berikutnya Itu udah pake Masih orkestra Atau Kalau Tapi udah Indonesia Enggak Udah Indonesia Filipin cuma sekali aja itu Untuk Yang Saya Berjari ya Ada Macem-macem Setelah itu Udah Orkestrasi Indonesia Dan ada orang-orangnya Ya dikit-dikit lah Tahun 85 Aku ditawari Oleh Jackson Untuk bikin album Abbey GAD Waktu itu Gak tau kenapa Yang judulnya zaman Tiba-tiba Waktu itu aku sebenarnya Agak Waduh ini berat nih Artinya Bukan genre yang Aku lagi tuju saat itu Abbey GAD kan Ballad Liriknya Bermakna sekali Dalam sekali Bagus sekali Cuma Bukan The kind of music Yang aku Lagi pengen Tujuh gitu ya Maka aku Ngasal aja Yaudah Kalau mau Aku mau Tapi Orkestrasi Amerika Gue bilang Eh dikasih Akhirnya Yang kemarin Filipin aja Gak dikasih Akhirnya pake honorku Semua Abis itu Tahun 85 Di label yang sama Dia minta Aku bikin buat Abit Aku ngasal Di Amerika Eh dikasih Maka aku rekaman Di Capital Studio Yang bunder-bunder Yang ada di film Dengan Orkest Amerika Dan dibiayain ya Bukan biaya sendiri kan Dibiayain Kali itu dibiayain Oke Jadi Anda beruntung juga ya Ketemu sama Jackson ya Jackson Arief Wah dia Wah idealis Tapi Akhirnya berakhir Dia meninggal Muda ya Berapa ya Ya Kasian juga Ya Oke kembali Jadi Anda memang Memberi contoh tentang Kalau Anda tetap Insist Committed pada Apa yang Anda yakini At the end Itu akan Membuahkan hasil ya Bisa dibilang begitu Nah misalnya Tahun yang 90-an Anda mulai Anda bilang Anda melakukan musik Orkestra Dan klasik Dan selusnya Itu mulai membuahkan hasil Berapa tahun Mas Adi Ya Awalnya kan Aku gak mau Main musik lain Kecuali yang Simponik lah gitu ya Musik pop Rekaman segala macam Aku gak mau gitu Tapi lama-lama Setelah 2-3 tahun Mulai itu Musik pop Sambil Begitu Sampai sekarang pun Kalau ada Situasi yang memungkinkan Kondisi yang memungkinkan Untuk aku Mainkan klasik Gitu Ya Umat perimbangan Tapi Ya mulai normal Setelah 5 tahun 5 tahun Waktu itu lama banget Tapi kalau lihat Sekarang itu Looking back ke waktu itu Kayaknya ya Cepat loh Karena hidup Anda Waktu berat 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 banget Tapi Makin Kalau dulu Aku bukan Bukan soal Prinsip hidup Yang menikmati proses Dan lain sebagainya Aku gak Macem-macem Gak ada falsafah Hidup yang apa Segala macam Aku cuma Suka Tantangan Begitu aku Percaya Mengenai sesuatu Tentunya Setelah aku pelajari dulu Aku Research Ini bener gak sih Kata orang Begitu aku yakin Nothing can stop me Aku akan Apa ya Kepala batu Terus kejar Meskipun harus Berdarah-darah Dan ini pada Tahun 2000-an Ini sebetulnya Anda bisa bilang Jalan Anda Udah mulus Sejak 2000-an Sejak Ya Kalau Mulus sih Gak pernah mulus ya Lebih mulus sekali Dari Waktu Awal Tualer Orkestra Didirikan Tantangan Banyak sekali Untuk musik Orkestral Musik Simponi Tantangannya Banyak Bayangkan Concert Hall Gedung Dimana Memungkinkan Ruangannya Memungkinkan Untuk Orkest Simponi Tampil Tanpa Sound System Jadi Akustik Bener Itu kan Harusnya ada Di tiap Negara Pasti punya Kalau New York Apa yang Barat-Barat Semua Punya Satu kota Ada berapa Yang kecil-kecil Daerah Paling deket Singapura Punya Beberapa Malaysia Punya Thailand Jangan tanya Apa sekalian Macam Vietnam Punya Concert Hall Indonesia 270-an Juta Jiwa Satupun Pemerintahnya Gak punya Concert Hall Gak punya Manager Tahu Ini Penting Ini Segala Macam Meyakinkannya Gampang Kalau Kita Jauh Lebih Susah Banyak Banyak Tantangan Tapi Aku Enjoying Prosesnya Challenge Ini Sudah pernah Anda Sampaikan Ke Pemerintah Misalnya Zaman Pak Harto Aku Pak Yop Dua Kali Aku Iseng Pengen Tatap Muka Eh Diterima Terus Pak Wardiman Menteri Pedanka Waktu itu Diterima Juga Pak Suryadi Sudirja Masum Gubernur Waktu itu Diterima Tapi Gak ada yang Masuk Cuma Diterima Ngomong Curhat Di kantor Masing-masing Tapi Aku Lihat Gak ada Follow up Setelah itu Sebenarnya Aku Agak Apatis Jadi Ah Udahlah Aku gak Mau ngomong Sama Pemerintah Soal Hal Beginian Ya Dunia Atau Ekosistem Musik Simfonik Itu Yang Di luar Di luar Negeri Di Macem-macem Negara Dibantu Disupport Pemerintahnya Dicita Enggak Akhirnya Aku pasrah Sampai Kejadian 98 Kejadian Chaos Di sana Sini Bakar-bakaran Kemudian Yang Mayoritas Menekan Yang Minoritas Apa segala Macem Yang Berbeda Mau Dieliminir Segala Macem Kok Bangsa Kita Begini Aku Disitu Ada Seperti Konfirmasi Dari Apa yang Aku Ucapkan Ke Bapak-bapak Sebelumnya Bahwa Kita Manusia Tidak Hanya Perlu Matematik Bahasa Perlu Pembangunan Fisik Tapi Kita Mesti Bangun Manusianya Secara Holistik Salah Satunya Kalau Di Negara-negara Luar Negara Maju Anak Didik Tidak Hanya Perlu Pelajaran Matematik Bahasa Dan Sebagainya Tetapi Perlu Pelajaran Kesenian Antara Musik Musik Itu Di Negara-negara Maju Sering Dipakai Sebagai Alat Pendidikan Bukan Semata-mata Dilihat Dari Aspek Kesenian Musik Sebagai Suni Budaya Tapi Juga Alat Pendidikan Kenapa Di musik Klasik Misalnya Itu kan Ada Note Balok Untuk Bisa Memainkan Menyanyikan Orang Mesti Bisa Baca Note Balok Atau Menulis Segala macam Nah Penulisan Note Balok Itu Matematis Sekali Presisi Sekali Satu Titik Ilang Ya Gak Bisa Dimainkan Kadang-kadang Atau Berubah Berubah Aja Gak Bisa Seenaknya Presisi Pada Saat Yang Bersamaan Si Anak Dibiasakan Untuk Berpikir Dengan Presisi Tapi Juga Otak Kanan Dia Diolah Dengan Imajinasi Dia Harus Memainkannya Kembali Dengan Imajinasi Dengan Penjiwaan Kemudian Nanti Pada Saat Mereka Main Ensemble Bersama Ada Lagi Teamwork Teamwork Yang Gak Usah Pakai Kata-kata Kalau Yang Sebelah Kiri Lebih Cepat Bagaimana Dia Harus Menyesuaikan Padahal Dia Harus Memainkan Sesuai Partitur Secara Presisi Dan Harus Patuh Pada Pimpinan Yaitu Conductor Jadi Dibiasakan Bekerja Dalam Satu Tim Yang Apa Namanya Satu Tujuan Sinergis Dia Baca Aturan Yang Sama Dia Patuh Aturan Apa Namanya Arahan Dari Conductor Tapi Pada Saat Melaksanakannya Mengeksekusinya Dia juga Harus Lihat Kiri Kanan Teamwork Nah Kalau Anak Itu Dibiasakan Bekerja Secara Menghargai Ketelitian Rasa Disiplin Chain Of Command Dalam Satu Sistem Itu Kalau Dia Di Masyarakat Lihat Masyarakat Jepang Bagaimana Mudahnya Mengelola Orang sana Masyarakat Di Cina Di Korea Salah Satunya Salah Satunya Menurut aku Jadi Aku jadi Seneng Ke sekolah Bikin program-program Itu Satu tahun 20 ribuan Murid Tercover Padahal Aku Aku Enggak Pernah Terima Duit Untuk Sekolah Ada Kepuasan Tersendiri Bahwa Fisiku Mudah-mudahan Nanti Anak-anak Itu Kelak Kalau Dia Jadi Decision Maker Dia Jadi Decision Maker Yang Punya Wawasan Mau Support Kegiatan Kesenian Di Komunitasnya Sehingga Komunitasnya Menjadi Lebih Sehat Itu Jadi Anda Ini Punya Program Pendidikan Ke sekolah-sekolah Musik Dulu Selama 10 tahun Akhirnya Yang tadinya Sendiri Selama 2 tahun Sendirian Akhirnya Dibantu Oleh Satu Perusahaan Rokok Waktu itu Akhirnya Bukan SD Aku ke Kampus-kampus Negeri Banyak Banyak Dari UI IPB UNPAD UGM Sriwijaya ITS Itu Seluruh Orkestra Yang tadinya KSD Cuma Kelompok Kecil Lima Orang Setelah Didukung Perusahaan Sponsor Wah Kita Satu Pesawat Ke Macem-macem Kampus Sekarang Sudah Berakhir Nggak Ada Dananya Dulu Dari Tahun 2000 Sampai 2010 Itu Yang Inten Sekali Nah Jadi Kembali Pasca Reformasi Itu Betul-betul Mas ADMS Hidupnya Dari Orkestrasi Atau Juga Yang lain Aku Nggak ada Bisnis Aku Nggak Nggak bisa Bisnis Jadi Teman-teman Ku Teman SMA Kalau ketemu Masih Nggak percaya Dia pikir Aku punya Bisnis Apa Nggak Aku Pengamen Cuma Ngamen Tapi Kadang-kadang Perform Di konser Kadang-kadang Aku bikin Lagu Ya Alhamdulillah Lagu Aku kan Dari Mars TNI Himna TNI Lagu Garuda Indonesia Mahkamah Agung Kemendagri Bank Indonesia Kayak gitu-gitu Lumayan Menghidupi Juga Balance Konser Nggak selamanya Making money Dulu Sering banget Konser Yang aku malah Keluarin duit Orang seneng Aku keluarin duit Artinya Sponsor Nggak mencapai target Berarti aku rugi Nggak apa Aku jalanin Terus Satu lagi Dan Mas Adi itu Insist Untuk memperkenalkan Musik Indonesia Ke dunia Ya Sebenarnya Itu Gimana ya Suka atau Tidak suka Musik Simfonik Itu Jadi Salah satu Barometer Modernitas Satu bangsa Peradaban Itu suka Nggak suka Maka Kalau ada Konferensi Tingkat Dunia Internasional Seringkali Dibuka Dengan Orkestra Baru Acara resminya Besoknya Konferensi Apa segala macem Dimana Kadang-kadang Hanya persiapan Satu hari Tetapi Orkestranya Orkest negara Apa Tuan rumah Biasanya Kondukternya Dari negara Mana Penyanyinya Negara Mana Karena Semua Terbiasa Dengan Partitur Apa segala macem Jadi Jadi Latihan Sehari Jadi Satu pagelaran Dimana Jadi kayak Alat diplomasi Budaya Dimana Dia jadi kayak Ligua Franka Kalau kita kemana-mana Dengan bahasa Inggris Aman Mau Acara resmi Di negara Mana pun Sejauh kita pakai Jas Suka atau Nggak suka Aman lah Kita bisa pakai Batik Kita punya Batik Sana punya Yang Afrika Terserah Tapi kalau Ragu Ada yang Diterima Semua Nah kalau musik Suka atau Nggak suka Bangsa apa Cina Jepang Korea Itu Budayanya kan Wow Luar biasa Apa Punya Pride tersendiri Mereka Bahwa saya juga Punya Budaya adil Luhung saya Tapi dia Nggak gengsi Mempelajari Musik Klasik Barat Karena Konteks Keilmuannya Bahwa Ini bisa Mengasah Kecerdasan Emosi Anak Dan lain-lain Yang saya sebutkan Tadi Dan ini juga Penting Untuk Alat Diplomasi Kemudian Semacam Lingua Franka Suka Nggak suka Jadi Itu tadi Apa Ukuran Modernitas Suatu bangsa Makanya Lihat aja Negara Arab Pun udah mulai Bangun Orkestra Yang secara Serius Kita lihat Orkestra Di Iran Ada Di Dubai Ada Orkestnya Bagus Malaysia Orkestnya Lebih hebat Dari kita Didukung Pemerintah Petronas Terus Negara Islam lainnya Banyak Orkest Maju-maju Puncak Kepuasan saya Konser itu Waktu 2012 Di Berlin Karena Sebelum-sebelumnya Itu kan Perjuangan panjang Susah Berat Sebelum di Berlin Itu di Sydney Opera House Jadi Yang tampil di Sydney Opera House 2009 Twilight Twilight Orkestra Nah itu mulai Yang Ribut-ribut itu Mulai Adem Nah begitu 2012 Kita Jadi orkest Simfoni Indonesia Pertama Yang Konser Di daratan Eropa Itu di Bratislava Kemudian di Berlin Dan full Orang Standing Ovation Di dua Negara itu Wah Sampai Minta tambah lagu ya Angkor gitu Itu kayak Saya Bertahun-tahun Belasan tahun Belajar Terus itu kayak Maju sidang Kayak disidang Terus Itu Berat banget Tapi begitu Selesai Orang Standing Ovation Seperti Apa ya Sudah lulus Ya Maksud saya Terhadap diri saya Sendiri saya Padahal sebenarnya Manusia gak ada yang lulus Sampai mati pun Aku Aku itu student Aku itu pelajar Akan belajar terus Tapi itu kan Orkestra Indonesia pertama ya Di Eropa Orkestra Indonesia pertama Yang Di daratan Eropa Ya Sehabis 2012 Masih ada lagi Ada beberapa Tapi buat saya yang paling Monumental itu Karena kita konser Di gedung juga Gedung yang Monumental juga Tempatnya Hitler dulu Hobi Nonton konser Tempatnya Wagner juga Konser Beethoven pernah Disitu Nama-nama besar tuh Itu tempatnya gitu Di Jendalman Mark Di Berlin Dulu Dia bagian Berlin Timur gitu Itu gedungnya bagus sekali Dan Wow Aku yang Aku ingat pertama kali Datang ke gedung itu Ketemu sama manajernya Menjelasin bahwa Ini orkest Indonesia gitu Dia gak percaya Gamelan ya Gamelan orkest Enggak orkest Orkest simponi Dia Oh gitu Begitu selesai Tadi itu Standing Ovation gitu Kan kalau selesai konser Kondukernya suka Bulat-balik ke belakang panggung Sementara Oplos terus Terus keluar lagi gitu Nah waktu saya Masuk pertama kali Silam pertama kali Itu si manajernya Yang datangin saya Di belakang Bravo maestro Itu yang namanya Garuda di dada tuh Wow Kita tuh Tadinya bener-bener Gak percaya Indonesia punya orkest Bayangin Kita Dianggap apa gitu Kayak Gak respect gitu Tapi beda banget Perlakuannya setelah Konser selesai Beda banget Mas Adi Setelah ini semua Setelah apa yang ada lakukan semua Itu pemerintah Tetap Tidak cukup Supportif kah? Aduh Berat sekali Tadinya aku pikir Pengen ngomong sama Pak Jokowi Pentingnya Urusan ini gitu Kita tau Pak Jokowi kan Senangnya musik Metal Bukan Aku sama Jokowi Gak cocok musiknya sih Aku suka Aku suka metal gitu Cuma Aku suka semua jenis musik Semua musik tuh Cuma Aliran Yang kita tekuni kan beda Aku juga Gak liat Jokowi Senang orkest gitu Tapi Gak apa-apa Akhirnya Ya aku pikir Tadinya pengen ngomong Tapi kalau liat dari Sekarang nih Prioritasnya banyak Yang lebih penting Ah udahlah Nanti anak cucu aku aja Yang ngomong Jangan nanti Abis corona aja Mas Mas Tapi dalam pandangan Anda Indonesia kan Belum dilihat Sebagai salah satu Kekuatan musik Di Asia lah Tapi menurut Anda Kita tuh punya Potensi itu Kekuatan itu Dibandingkan Korea Misalnya Kita Musisi tuh Kalau ditanya Pasti pernah denger Komentar orang luar Bangsa lain yang Memapresiasi Bangsa kita Sebagai Bangsa musikal Jadi orang kita tuh Kalau pelajarin musik Klasik pun Musikal Dia punya Apa Imajinasi yang Yang unik Punya Kepekaan rasa Yang baik Gitu ya Banyak orang yang Belajar musik Hanya Pengen belajar aja Gitu ya Tapi abis itu untuk Memainkannya dengan rasa Jauh Karena Kurang daya Imajinasi Artinya Ngomong soal Interpretasi Flat gitu ya Nah Indonesia tuh Banyak yang Mengaguminya Jitu Tapi di musik Klasik itu Itu Atau musik Orkestral Simponik Itu gak cukup Cuma modal Talent Bakat gitu Terus Imajinasi Musikalitas Gak cukup Teknik Tetap harus Harus Dipelajari Mau gak mau Dan kita Fasilitas untuk itu Kurang sekali Guru Kita butuh banget Guru yang bagus Cuma Untuk mendatangkan dosen Guru musik dari luar Kan mahal banget Nah Singapura Memenuhinya dengan Membentuk Orkestral Simponi Kemudian Posisinya Direkrut dari Dunia Macem-macem Macanegara Mereka Harus main Tapi juga harus ngajar Nah jadi Gak memberatkan Dunia Akademis Gitu ya Tapi juga Mereka Gini Back to back Gitu ya Ya aku berharap Itu sih Juma ya Gak tau ya Ini mungkin Agak pindah Jadinya mas Setelah anda Begitu lama Sebetulnya bisa dibilang Salah satu maestro Terbesarnya Di musik Indonesia ya Tapi dalam beberapa Mas bro Bukan maestro Mas bro Dalam beberapa tahun terakhir Anda mulai dikenal Sebagai Seniman yang berpolitik Anda sampai diserang Oleh orang kayak Rizal Ramli Ya Kemudian Dibilang Cebong dungu Yang kemudian Anda koreksi dengan Cebong terdungu Bukan cebong dungu Apa yang sebetulnya Terjadi mas Ya itu Kalau Lihat perjalanan hidupku Dari dulu Aku sendiri gak ngerti Tentang diriku Aku gak bisa diem sih Gak bisa Cuek Itu ya Terus Kalau aku looking back Ke masa-masa mudaku Ya emang dari dulu Aku begitu Ternyata Gak bisa Tinggal diem Misalnya ada orang Melakukan Sesuatu yang Gak beres Terus aku diem aja Buat aku itu Banci Maksudnya Penakut Apa namanya Istilahnya Chicken lah gitu ya Aku gak bisa gitu I have to do something Untuk Membereskan Apa yang Seharusnya Gak bisa Ya udah Apa ya Boleh dibilang Karakter ya Gak bisa diem aja gitu Walaupun Akhirnya Jadi penuh resiko Nah Kaitannya ke Soal Politik Beberapa Tahun terakhir Sebenernya kan Aku sih Simply melihat Aku gak beda Dengan orang-orang lain Indonesia Yang sama-sama punya hak Berbicara Hak memilih Dan sebagainya Gak ada yang spesial lah Nah Pada saat aku Percaya seseorang Maka aku dukung Pasti sebelumnya Aku research dulu Tuh orang Siapapun yang aku ingin dukung Pasti aku Browsing dulu Dia siapa sih Ini kok Ngomongin orang Nah Sampai dia bisa Meyakinkan aku Gitu Bahwa He's the man Gitu ya Udah Aku total Apa Dukung dia Gitu ya Apakah Untuk uang Bizer RP gitu Kalau misalnya Ada yang bisa Kasih tau Aku dibayar berapa Aku bayar Berapa Mau berapa Seribu kali lipat Aku bayar Gitu Aku Anti Melakukan Dukungan kayak gitu Untuk dibayar Gitu ya Kalau pesawat Aku minta Misalnya Suatu ketika Jokowi Jokowi Apa Di Malang Apa di Medan Tempoh hari Deklarasi Apa-apa Aku diminta Untuk ikut Mimpin nyanyi Gitu ya Sediaan pesawat aja Habis itu aku Kalau bisa gak ngeberatin Gak ngeberatin Ngapain keluar hotel Kalau aku bisa pulang balik Aku pulang balik Kan Gak ada yang keluar hotel Gitu ya Biasanya kayak gitu Aku selalu berusaha Meringankan Beban mereka Gitu ya Apalagi Ada yang bilang Untuk Proyek Untuk Jabatan Jadi menteri Jadi komisaris Aku bilang Ya ampun Impianku tuh Bukan itu Dari Ulurus SMA Aku udah Susah Dan aku Menikmati Kesusahan itu Dan setiap Pencapaian dari Kesusahan itu Aku nikmati banget Dan untuk Menikmatinya Aku gak harus Jadi menteri Jadi apa Kalau proyek Kalau ada Aku kasih Itu juga Mau berapa kali lipat Mau seratus kali lipat Proyek Apa Aku kan Pengamen Mau proyek apa Konser Kalau ada yang Kasih Proyek aku Kasih konser Aje lah Yang selama ini Tidak pernah diberikan Oleh Jokowi ya Diberikan apa Pak Jokowi Pak Jokowi Nonton konser Aku aja Gak pernah Maksudnya Ya apa Emang aku Apakah kecewa Enggak Jokowi tuh sibuk Ngapain aku Pak Jokowi Pak Jokowi gak Perhatian Nonton konser Aku Ngapain Dia kan sibuk Aku Musiknya kan metal Supaya dia nonton Musiknya metal Aku butuh Jokowi Bukan Jokowi Butuh aku Anda butuh Jokowi Untuk apa Bersihin negara ini Dan aku Melihat Progresnya Banyak sekali Kalau Dinafikan Seolah-olah dia gak Melakukan sesuatu Aduh Itu sih Sengaja membutakan mata Gitu ya Kalau orang punya Hati nurani ya Harusnya melihat Bahwa Jokowi itu Manusia biasa Penuh kekurangan Pasti Sama dengan aku Kita semua Manusia biasa Tapi yang sudah Jelas-jelas itu Dia Kerja itu Luar biasa Kerja kerasnya Terus Lurus Bayangkan Semudah itu Kalau dia mau Untuk bikin anaknya Hidup senang Dapat Fasilitas Dapat proyek Pemerintah Apa segala macam Siapa yang berani Ini Kalau lihat sejarah-sejarah Dia tidak melakukan itu Artinya dia Banyak Melakukan Tindakan-tindakan Yang amat beresiko Tapi kalau Lihat-lihat Ke depan Wah ternyata ini Hanya ingin Pembangunan yang merata Dulu kita Jawa sentris Sekarang bisa Sampai Papua Ditekuni Dengan penuh resiko Saya geleng-geleng kepala Berani banget Jadi ya Banyak lah Terlalu banyak Yang aku lihat Yang dilakukan Pak Jokowi Dengan segala Kekurangannya Semua presiden Semua pemimpin Pasti ada kekurangan Tapi Di mata saya Jokowi Masih on the right track Anda gak Ngomong begini Gak takut Anda kehilangan Sebagian dari Penonton Orkestra Anda Atau Penyandang dana Anda Ini kan beresiko Menyatakan Sikap politik Sudah lama Dibully Sudah kerjaan Sehari-hari Mau Unfollow Monggo Tapi aku gak Nyuruh-nyuruh Unfollow Enggak Aku butuh Audience Sebagai seniman Butuh audience Tapi aku gak Maksa orang Minta orang Follow aku aja Paling gak mau Aku Eh follow dong Kalau Mau follow Follow Kalau gak mau Mau unfollow Itu hak Kita semua Dan malah Nasihatku Jangan siksa Diri Kamu Dengan Memfollow Terus Gak enak untuk Unfollow Tapi kamu tersiksa Dengan tweetnya dia Dengan postingan Jangan Jangan Siksa dirimu Daripada Tersiksa Terus Itu jadi Ganggu dia Terus Jadi mengeluarkan Kata-kata kotor Kata-kata Keras Kasar Ngapain Kan bikin dosa Mendingan unfollow Gak usah peduliin Kita beda Kita gak harus sama Kita boleh Beda Kamu milih Si A Saya milih Dukung Si B Jangan dimarahin Jangan Jangan Saling dibodoh-bodohin Didungu-dunguin Beda pilihan Tapi anda Kalau Tadi anda bilang ya Soal Anda dukung Jokowi Karena mengingat Anda mengingat Apa yang terjadi Di masa lalu anda Dan sebetulnya Apa yang terjadi sekarang Tapi benar gak ini Karena anda dulu Bilang bahwa Anda bilang tadi Anda dulu selalu Ketika ada orang Dibully itu Anda langsung Membela yang bully Yang dibully Itu anda Bersimpati pada Jokowi Juga karena dia dibully Gak sih Dan juga Ahok Misalnya Kalau aku Normal nih Mereka gak terlalu Dibully Dikasih fitnah Itu kan Orang Yang di fitnah Terbanyak seumur hidupku Ya aku lihat Maaf aja Jokowi Deretan fitnahnya Itu udah luar biasa Dan semuanya Akhirnya gak terbukti Gak terbukti Tapi terus Dijenerate Itu Fitnah Aku gak tega Gitu Kalau Dia gak Diperlakukan Sekasar itu Gitu Pasti Ada Hal-hal Tertanya Aku Pengen Kritis Saiz Pak Jokowi Ini Itu Ini Harusnya Begini Pasti ada Sekali lagi Pak Jokowi Bukan manusia Sempurna Di kepalaku Ada kok Kritik buat dia Seperti aku dulu Waktu Presiden sebelumnya Aku Kritik Kritik aja Aku puji Puji aja Tapi karena Begitu Masifnya Waduh Yaudah Aku cuma Pikir Kalau tidak bisa Mengatakan Yang baik Mendingan tidak Usah berbicara Sama sekali Gitu aja Jadi Aku juga gak mau Orang bilang Kiss ass Jilat-jilat Dengan Membuat Kemilau Apa yang sebenarnya Gak bisa Kemilau Gitu ya Aku Poles-poles Gitu Enggak Kalau tau aku Muji Mbak Jokowi Ya karena Memang Memang Begitu Bukan Di Exagerate Gitu Aku akan Malu Sama aku Sendiri Kalau aku Exagerate Sebenarnya gak Begitu Aku Lebih-lebihkan Gitu ya Tapi Ya hak Aku untuk Mengapresiasi Orang Gak usah Jokowi Kadang-kadang Anakku aja Aku puji Di Petros Oh bagus Bagus Nak Bagus Begin Siapapun Aku suka Aku puji Kadang-kadang Caranya juga Beda-beda Gak harus Keren 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 Kadang-kadang Dengan bahasa You know Bahasa aku ya Kadang-kadang Keren kemari Jadi gak Jadi buat para Pembenci Jokowi Itu dengar tuh Mas Adi Kalau saja Pak Jokowi itu Gak diserangnya Seperti Fitnahnya Berlapis-lapis itu Jangan-jangan Mas Adi ini Sebetulnya dukungan Terhadap Jokowinya Biasa-biasa aja Kalau aku lihat Pak Jokowi itu Figur yang spesial Sebagai pemimpin Dia Bener-bener Out of the box Jadi Aku lahir di era Bukarno Aku besar di era Soeharto Bahkan aku ketemu Dengan Pak Harto Konser buat Pak Harto Aku Cukup dekat Dengan keluarga Cendana Aku Juga Apa namanya Dengan presiden-presiden Semuanya juga Aku Menyaksikan Gitu ya Kebaikannya Kelebihannya Kekurangannya Aku bisa Lihat gitu ya Mungkin Ada beberapa yang salah Tapi aku lihat Semuanya Dan begitu Lihat Pak Jokowi Dengan kesederhanaannya Itu Buat aku Dibalik kesederhanaannya Itu aku melihat Ada sesuatu yang Besar Yang gigantik Yang Wow Tapi sekarang Anda udah gak deket Sama Cendana Mungkin Gak bisa Sedekat dulu ya Aku sih Gak ada Kata Istilahnya One enemy Is too many Gitu ya Aku Kalau gak Dimusuhin Aku gak mau Musuhin orang Aku mungkin Gak cocok Kerjasama Seseorang Yaudah Jangan dipaksakan Tapi Memusuhi Buat aku Pantang Tali silatu Rahmi itu Harus Dijaga Dijaga Kadang Aku pernah Di Apa Mbak Tutut Gitu Diundang ke rumahnya Gitu Sore-sore Ngobrol aja Gitu Aku Dulu Deket juga Mbak Titi Gitu Sama Cucunya Bun Aku deket Mbak Seto Ari Juga Beberapa Kali Ketemu Artinya Buat aku Hidupku Aku gak Mau Persempit Dengan Gak cocok Aku gak mau Temenan Gak cocok Aku musuhan Gak ada Buat aku Kita semua Sama-sama Manusia Pasti Gudangnya Kekurangan Saling melengkapi Kemudian Ngapain sih Hidup kan singkat Mendingan diisi Dengan saling Selaturahmi Jaga Hubungan Tambah networking Kan enak Hidup jadi lebih Bahagia Biar orang lain musuhin Pokoknya hati kita Jangan musuhin Gitu Mas Kedepan Ngapain Aku Sekarang banyak Aktivitas Bikin lagu Pesanan Itu tadi Karena konser Kita harus Tunda Sementara Tapi kalau Habis corona Ya Balik Ngamen lagi Oke Gapak jadi politisi Ya mas Gak mau Gak mau Aku Aku cukup Jadi penonton Penonton aja Dan aku Salah satu Penggemar tulisan Peng adik Itu Mencerahkan banget Selalu baca Aku Mencerahkan Thank you Thank you Waduh ini Jangan diedit ya Pada editor Ini penting sekali Bagian ini Mas Adi MS Terima kasih sekali Udah menyempatkan Waktu ngobrol Kita Kalau tadinya Kalau tadinya Saya Kagum Sama Anda Setelah Wawancara ini Super kagum Sama Mas Adi MS Mudah-mudahan Jadi Peladan Buat anak-anak Muda Indonesia Thank you ya mas Penonton Cokro TV Penonton Cokro TV Gitu lah Obrolan kita Sama orang yang Saya bilang hebat kan Betul kan dia hebat Mudah-mudahan Kita di lain kesempatan Bisa ketemu lagi Dengan orang-orang Hebat Seperti Mas Adi lagi Terima kasih Sampai ketemu Sama-sama Dapati